Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel ini kali ini saya akan sharing tentang pentingnya mengaktifkan nge-plugin citation karena ini akan memudahkan bagi para pengunjung untuk melakukan citasi terhadap sebuah artikel saya contohkan disini sebuah artikel dari CECCE ya di sini belum diaktifkan untuk citation nya sehingga ketika melakukan citasi biasanya dilakukan adalah download artikelnya kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi manajemen referensi tapi terkadang detail artikel itu tidak sesuai dengan yang seharusnya dan untuk lebih mempermudah ada plug-in yang harus diaktifkan agar secara otomatis nanti akan muncul di sini bagaimana sih cara pengutipan yang benar untuk artikel ini nah caranya adalah dengan masuk sebagai channel manager kemudian setting website itu klik pada plug-in kemudian cari citation style language ya ini kemudian diaktifkan di sini di checklist itu pada ini di bawah ini eh panah kecil ini kita klik kemudian di setting diaktifkan untuk rekomendasi muncul pertama kali apa gitu sesuai dengan style yang di inginkan ya dalam hal ini CECCE menggunakan API API ini yang di checklist kemudian yang dibuat adalah pilihan-pilihannya kemudian ini bisa di ekspor atau bisa didownload dengan format please atau with tag kemudian klik Oke setelah itu kita lihat bagaimana perubahannya ini muncul muncul ini adalah dengan menggunakan style API ya style API seperti ini pengutipannya kalau misalnya kita ingin menggunakan atau penulis kita ingin mengutip dengan mode lainnya bisa di download di sini kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi manajemen referensi Oke demikian sharing singkat mudah-mudahan terperanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih.